Timnas U17 Indonesia tantang Barcelona di Laga Uji Coba Timnas U17 Indonesia akan menjalani Laga Uji Coba melawan Barcelona Juvenil A. Laga tersebut akan digelar pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Sejauh ini belum diketahui venue pertandingan itu akan digelar di mana. Namun kemungkinan besar dilakukan di Jakarta karena Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Kabar ini diunggah di Instagram Indosiar Sport, at sports.indosiar, selaku stasiun televisi yang menyiarkan Laga tersebut. Pertandingan ini akan digelar di setelah komposisi final Timnas U17 Indonesia terbentuk. Berbicara tentang tim lawan, Barcelona Juvenil A saat ini bertanding di kompetisi División de Honor Juvenil. Kompetisi tersebut merupakan kasta teratas turnamen sepak bola di Spanyol untuk pemain U19 dan dikelola oleh Liga Nasional de Football Aficionado, LNFA. Seperti diketahui, pelatih Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk menjalani TC Jelang Piala Dunia U17 2023. Dalam TC ini nantinya menggunakan sistem promosi dan degradasi. Meski sudah menemukan 34 pemain, nantinya jumlah ini akan berubah. Pasalnya, staf pelatih skuad Garuda Asia akan melakukan seleksi di 12 kota. Seleksi tersebut akan digelar hingga tanggal 28 Agustus mendatang. Setelah terbentuk, Timnas U17 Indonesia akan menjalani TC di Eropa. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebutkan bahwa TC akan digelar di Jerman dan Qatar. TC di Eropa dipilih agar skuad Garuda Asia lebih mudah mendapatkan lawan yang mumpuni. Di Jerman dan ada beberapa negara lainnya. Kalau tidak Jerman, ada Qatar juga, kata Zainuddin Amali saat ditemui bolasport.com beberapa waktu lalu. Sementara itu, saat di Jerman nanti pelatih Bima Sakti tidak akan sendiri. Dia akan ditemani dengan direktur teknik PSSI yang baru. Ketum PSSI, Erik Thohir menyebutkan bahwa pada TC tersebut langsung dipantau oleh Dirtek. Tujuannya agar kolaborasi bisa berjalan lancar karena Dirtek ini merupakan sosok yang baru di sepak bola Indonesia. Kurang lebih begitu, TC di Jerman sekaligus dipantau direktur teknik baru, mencari direktur teknik susah. Setiap hari pas di Jerman, didampingi direktur teknik, ungkap Erik Thohir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!